PS2 adalah alat yang mengeluarkan gambar atau video yang bisa disebut video game dengan bantuan TV atau television. Biasanya video game yang terkenal di PS2 adalah GTA. Hai guys, welcome back to Neobi. Siapa yang mengenali dengan game GTA atau GTA? GTA atau Grand Theft Auto adalah game rilisan dari pengembang studio bernama Rockstar. GTA kali ini sudah sangat terkenal di dunia apalagi di Indonesia. Walaupun GTA memiliki adegan kekerasan, namun game ini sangat terkenal di karena memiliki game bertema action yang berkonsep open world dan juga memiliki cerita menarik. Nah, GTA dimulai terkenal saat GTA 3 dirilis di pasaran. Diikuti pada saat itu PS2 yang sedang booming-boomingnya. Disusul dengan game yang mungkin cukup terkenal pada zamannya yaitu GTA Vice City. Kemudian disusul lagi dengan GTA Masterpiece yaitu GTA SA atau GTA San Andreas. GTA 3 atau Grand Theft Auto 3 adalah game Rockstar dengan memiliki game yang 3 dimensi atau dikenali sebagai Game 3D Universe. Game ini berada di settingan waktu 2001 dengan latar kota New York atau disebut di game ini adalah Liberty City. Player GTA 3 akan menggeraki atau bermain sebagai karakter bernama Cloud atau biasa dikenal sebagai Cloud Day. Seorang kriminal yang dibangkitkan dari kematian setelah pengkhianatan dari Katalina. Game ini booming dikarenakan memiliki tema game action yang berkonsep open world. GTA 3 juga berkaitan dengan kesuksesan PS2. Pasti kalian bertanya-tanya, maksudnya apa ya dengan berkaitan kesuksesan PS2? Saat PS2 pertama kali dijual di pasaran, PS2 menjadi terkenal pada zamannya dan sangat booming pada saat itu. Nah, pada saat itu Rockstar ingin merilis game GTA 3 di PS2 yang saat itu sedang booming. Dan tentu GTA 3 yang rilis di tanggal 22 Oktober 2001 ini terjual sekitar 14,5 juta kopi di seluruh dunia hingga 2008. Kusus season ini membuka jalan bagi game-game GTA berikutnya. GTA Vice City adalah game 3D universe berlatar waktu di tahun 1986 dengan latar kota Miami pada era 1980-an. GTA kota Vice ini dimulai dengan pemain akan menjadi sebagai karakter bernama Tommy Versetti. Seorang mantan arah pidana yang baru dibebaskan setelah menjalani hukuman penjaranya selama 15 tahun. Ia dikirim oleh bus kriminalnya yang bernama Sony Forelli. Game ini penuh dengan banyak kontroversi yaitu pembunuhan dan kriminalitas, tuduhan rasisme, serta penggambaran perdagangan narkoboy. Agak serem ya jadinya ya. Namun karena kontroversi itu justru meningkatnya player-player yang ingin mencoba GTA Vice City ini dengan juga yang memiliki tema klasik. Dan GTA ini kembali dirilis di PS2 kembali baru platform PC. GTA kota Vice ini terjual sekitar 10,5 juta kopi di seluruh dunia hingga 2008. Dan ini membuka peluang untuk Rockstar meriliskan game berikutnya. GTA San Andreas Mungkin kalian telah sering dengar nama game GTA 1 ini, yaitu sang legenda game GTA SA atau biasa disebut oleh GTA San Andreas. GTA ini berlatar pada tahun 1990-an yang dimana memiliki latar 3 kota yaitu Los Santos atau Los Angeles, San Fierro atau San Francisco, dan Las Venturas atau Las Vegas. Game ini juga adalah game 3D Universe. Pemain akan mengendalikan karakter bernama Carl Johnson atau Ujok atau CJ, seorang mantan anggota geng yang kembali ke rumahnya di Los Santos. Sebenarnya, CJ ini dulunya tinggal di Liberty City, namun pergi ke Los Santos karena menerima kabar bahwa ibunya telah dibunuh oleh geng balas. Game ini pertama kali dirilis di platform PS2 di tahun 26 Oktober 2004, lalu disusul dengan platform PC. Game ini populer dikarenakan game ini memiliki world yang luas, cerita yang menarik, dan juga kontroversialnya. Game ini terjual lebih dari 27 juta kopi di seluruh dunia hingga 2011. Dan game ini tetap menjadi salah satu game kenang-kenangan dan paling banyak diminati. Walaupun GTA memiliki kontroversi, namun banyak yang mengemari karena kontroversinya tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaan game-game Rockstar dari segi grafik hingga segi cerita dari tahun ke tahun. Sebenarnya, besarnya angka penjualan game GTA ini, sedangkan GTA atau Rockstar yang tidak terlalu terkenal saat itu, itu dikarenakan mengikuti platform yang sedang populer dan juga desain cerita kontroversi yang membuat player lain tertarik untuk memainkannya. Dan itulah pembahasan kami di bahas GTA PS2 yang terkenal pada masanya. Jika ada kesalahan, silakan ditambahkan di kolom komentar kami. Jangan lupa like, subscribe di video atau channel ini. Dan udah, bye!